Halo makhluk hidup semuanya kalau kalian lagi nyari tempat top up kupon One Punch Man yang murah, aman, cepat dan terpercaya toko Wendy GG jawabannya pilihan kuponnya banyak, metode pembayarannya lengkap bank transfer, e-wallet sampai minimarket juga ada tapi kalau kalian melakukan pembelian dalam jumlah yang banyak gue saranin langsung aja kontak admin lewat whatsapp yang informasinya udah gue taruh di link deskripsi jadi tunggu apalagi top up di toko Wendy GG Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh luk hidup semuanya lalu balik lagi di channel gaming channel yang gak jelas komponen tapi yang jelas channelnya ada dan video kali ini review akun lagi temen-temen ya tentunya di game One Punch Man di seronisnya lagi temen-temen semuanya yang gue ucapin thank you banget dulu buat abang yang kali ini akun yang gue pake akun server tua bersaing VPP VPP dan masih pake Corgeru wow menarik sekali dan kita akan liat dia ada di server wow 12 wow ini eh ini satu cross server sama gue sih guys kita langsung liat aja ke dalam akun ya temen-temen ini isi akunnya dan lu bisa liat nickname nya adalah siapa ini xdaddy eh lu percaya gak sih bro ini masih pake Corgeru guys kok gue gak yakin ya kayaknya gak Corgeru ini deh cuma kita liat dulu aja top up nya xdaddy eh ini tuh cross server gue gak sih gue lupa deh bentar ya cek dulu ya 273 dana aja temen-temen dan rankingnya ranking 3 iya bener bang Totun iya satu server sama gue guys dia ranking 30 karakter terkuat dia di nomor 16 dengan si Suryu temen-temen apakah real masih pake Corgeru kita liat dulu aja terlihat boros tidak muncul artinya UR nya cuman 2 Sonic dan what the hell bro bayangkan DK aja gak DK ada gak oh aah bohong bohong guys bohong ya ini katanya tapi kita cek dulu aja sih tapi kan DK dan DK dan DK dan GRU ini menurut gue selevel lagi sih ya walaupun mereka beda genre ya GRU dulu yang lebih keluar baru si DK tapi menurut gue untuk saat ini DK dan dan Suryu sama aja sih soalnya lu pake Suryu DPS-DP sekarang udah makin gak ngotak lu pake DK DPS-DP sekarang punya breakthrough jadi keduanya sih menurut gue punya value yang sama temen-temen yaudahlah tuh kalian bisa liat sendiri ya untuk albumnya temen-temen oke gua scroll mungkin tadi gak ke scroll ya tuh intinya kayak gitulah SSR Plus nya temen-temen ya oke untuk isi tasnya kurang lebih kayak begini black ticket mana black ticket tuh kalo server jadul tuh tasnya penuh gis scrollnya juga jauh tuh 236 untuk black ticket Black Shuriken di 39 gak tau abang ini mau ambil siapa rencananya gue gak tau temen-temen tapi andai kata bulan depan mau ambil bom pun bisa ya ini materialnya ini marknya oke dan ini last tabungannya bukan tabung eh ya tabungan hero UR nya ada 2 ini SSR Plus Monster 1 serta hal-hal yang mubajir yang ada di tasnya temen-temen next kita pindah ke emblem 4 4 4 4 4 ini abang ini gg guys gue aja ininya baru level 1 level 1 abang ini udah pada level 3 guys wah gg web rate ini oh gg cuy gg cuy gg cuy kartu taktiknya hero nya dia pake cruel tapi ininya gak aktif cruel dan cance monster nya dia gak aktif pake combat ininya aktif 3 statistik duelist nya itu rapid tos rapid ungu ini hitungannya tuh kalo ungu cuma 3% guys ya rapid ungu level 1 tapi ininya nyala 3 grapple nya dia gak aktif tapi statistiknya aktif 4 high tech nya aktif 4 juga esper nya aktif 4 biasanya sih aktif 4 dan aktif damage temen-temen ya oke kita langsung bahas 6 karakter terkuatnya temen-temen semua 1,2,3,4,5,6 mulai dari Melzalgar kor kor nya gak kehitung ya ini apa yang dibuang ya udah bahas aja 6 dah gak usah banyak cincong oke wuh niat loh bintang-bintangannya sih niat guys ya bintangnya sih niat temen-temen serius ini bintangnya niat sih bintang 5 lagi tapi gak keepsake jadi cuma bisa purple 4 aja temen-temen dan awal kening 1 serta atributnya lo bisa liat sendiri bentar ya ini kipas gue ngipasin apa sebenernya badan gue panas co next kita pindah ke glory bus yang purple 5 awal kening 1 udah pasti keepsake temen-temen ya udah gak diragukan lagi oke oke equipmentnya gak di up wush ini sih debah coba bagus banget wush tambahan damage cakep buat DOT nya efek hit dan attack wow eh mau liat ininya pake talent baru gak gak ada ya oh dia gak pake talent baru temen-temen dan atributnya lo bisa liat sendiri efek hitnya di 27% temen-temen ya dari glory bus orang kiri next kita pindah ke metal gunite awakening 1 purple 5 pasti keepsake lagi temen-temen oh ini kayak full damage ini kayak full damage nih bro ini kayak full damage nih eh level equipnya kok level 0 mulu ya oh ini bagus nih reset gak sih bro reset aja lah gak tau red immune red critical 2 biji attack 2 biji oke ini udah bagus banget temen-temen attacknya di 1,5 red critical nyentuh di 60% dan lainnya lo liat sendiri dari meta-knit orang ini temen-temen next kita pindah ke sonic awakening 1 gue gak tau nih keepsake atau enggak oh dikit lagi udah udah B5 dikit lagi B5 cuy oke dibikin damage lagi keepsake wow hmm liat hmm gue yakin orang ini speednya di bawah gue karena rapidnya level 1 ungu paling 1500 di bawah 1472 dan lainnya lo liat sendiri dari sonic orang ini next kita pindah ke aloi yang uh dari tadi gak ada yang awakening 2 ya rata-rata di awakening 1 semua temen-temen ya oke gak apa-apa kita liat dulu aja uh set levelnya full begitu ya anjir udah mau otw bintang 7 gilo aduh ya Allah abis makan kenyang betul oke alhamdulillah bukannya full darah guys full darah wah ini gg wepret sih oke oke lah oke lah emang nyari HP 3 tuh susah jadi gak usah di reset temen-temen ya darahnya nyentuh di 17 koma 3 ini cahaya gue kayak kurang apa kenapa sih dan lainnya lo liat sendiri dari karakter aloi super orang ini temen-temen next kita pindah ke suryu yang full set udah purple 5 dan juga awakening 2 kok cepet banget ya bisa naikin B5 nya ya gue juga belum naik loh apa modal wih dipake cuy kelas bre wih telan barunya 3-3 biji dipake cuy wah gelo 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 ini kayaknya maksimal sih guys wah gelo wih keren ini bro tapi core nya aja gak menduku eh kan kupon dia 200 ya kemampak paren gak ngambil ngambil boros ya gak tau deh wah bagus lagi apa itu unyielding habis digunakan memberikan tenaksi intinya skill udah lu liat tapi statistiknya red damage 3 attack 1 gelo bagus banget red critical 2 efek hit 2 mendukung suryu sekali temen-temen atributnya attack di 2,6 efek hit nya bahkan nyentuh 34 red critical nya 90% dan lainnya lu liat sendiri dari suryu abang ini temen-temen kayaknya ngeriwat suryu nya bro ini mah kayaknya suryu nya ngeriwat ya 11-12 sama dutadep ya tapi ini ngeri juga coba lu liat-liat guys membahaya ini ya katanya sih bersaing di wuh di 3 bel wih wih gaya core nya bener core garyu wih bener core garyu loh guys wih bisa kebuka 3 cu lah kenapa dia gak pake yang 3 dah kenapa gak pake yang 3 guys yang 3 jelek ya aduh gue lagi gak pengen bahas lagi puyeng pahla gue cu oke saat dimana heal maksimum terpicu 3 kali karakter oke terpicu 2 kali setiap orang setelah terpicu akan menyebabkan damage oh menyebabkan damage sebesar attack power gak tau deh guys tapi orang ini pakenya yang level 2 nya aja gue gak tau kayaknya level 4 nya emang kurang kali ya eh level 3 nya kurang bagus kali ya gak tau lah gue gak tau guys lagi pusing gue gak mau bahas skill dulu ya lagi review akun dulu temen-temen ikutin aja dia pakenya kayak gini dan kita akan lihat laporannya 6 jam yang lalu orang ini diserang sama orang cacing mana cu orang cacing kagak ada guys kayaknya dia nomor depan kita deh bener nomor 12 si abang cacing itu nomor 12 dan kita kalah temen-temen oh ada bang edi pacul nih pede gak gak pede sih gue dia punya punya suryu punya metal banget kocak kagak pede gue boleh deh ada challenge gue ada chase kita coba aja kita cobain aja temen-temen gak apa-apa lawan bang edi pacul ya kita gaskin nah ini bang dedi uh kalah speed cowok kita tim biru kita nyerang guys oke kita kalah speed temen-temen energi 9 musuh 9 wah kalah speed one drop langsung 100 gelo anjing langsung 2 ya iya sih itulah itulah core gary guys udah gitu kanan tuh banyak banget breakthroughnya gitu jadi emang gak gak worth it sih bukan gak worth it ya udah susah bersaingnya emang susah bersaing sih cuman orang ini masuk 13 besar aja udah bagus banget tuh liat langsung begitu bro sama si suryu gak ngotak itu aduh jauh lagi damage-nya dia bisa 100 kita cuman 20 temen-temen udah gitu suryunya dia lompat oh metal buat dulu ya anjir 62 jadi 170 gak kimsek nah ini suryunya tinggal ngecapi nih guys tinggal nge-endgame-endgame doang nge-breakthrough nge-breakthrough belakang liat liat aloi sama oh gak bangun lagi wah 6-6 unyielding ya begitu dah bahayanya begitu nah ini suryu kita lompat lompatan pertama nyentuh di 67 aja lompatan kedua 121 lompatan ketiga di 104 dan lompatan terakhir di 94 aja kita nge-kill 3 kita nge-kill 3 min wow gg sih woy 68 dan stunnya bagus banget temen-temen ini bener ini kayaknya abang ini buru-buru ambil phoenix deh ininya ganti phoenix udah broken cuy walaupun corgeru kayaknya masih oke guys asal punya support phoenix ya soalnya ini gak akan dikasih ulti guys paling ultinya dari cruel bruce doang sih tapi kalau punya phoenix kayaknya lebih 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 OP gitu punya si abang daddy ini ya daddy korbusir kayaknya OP gitu guys kalau punya phoenix kalau kata gue ya aman nah ini ronde 2 ya tim kanan kayaknya bantai-bantai kita guys posisi unyielding udah kebuka darah tipis-tipis banget suryunya lompat wassalamualaikum nih denger-dengernya nih alo-nya bisa mati bro si aloi masuk lagi luka dalam cuy mati aloi guys gak bisa cuy mati aloi yaudah kan yaudah tinggal dibantai tapi stunnya bagus kita lihat dulu ke atas kayaknya deh wah aman lagi stunnya gila stunnya aman banget kita dibantai wah endgame co endgame guys endgamenya disini nih endgamenya nih kelihatan nih suryunya lompat kayaknya 2 oh yaudah waduh digeprak dulu lagi anjir anjir sakit juga co ininya yang bahaya nih lo liat 2 orang 75 tapi untuk gak masuk ya ada gak sih chest buat menang kita guys ada gak nih ke belakang please nice 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 aduh gak tau deh ulti nice kita bisa menang guys walaupun hidupin seorang doang sih sonic nice cakep cakep kenapa gue minta sonic biar bisa nge-cut energi musuh temen-temen dan juga jadi menang speed ya walaupun gak ada sonic suryunya kita menang speed sih yah nge-cut 5 tetep aja 2 orang ulti ya anjir anjir masih sama aja bre gak tau deh ini menang kalah ya ini masih pip-tip sumpah pas suryunya lompat tuh langsung pesimis gue guys wajir 100 juta geprakan pertama cuy ke belakang ke belakang please bunuh aduh ke depan lagi cuy ya endgame rata dah dah segini aja video gue kali ini karena udah rata temen-temen lo suka lo like gak suka juga boleh untuk di listrik ketik di kolom komentar menurut kalian bagaimana tentang akun abang ngedady ini gue mau cabut bye-bye temen-temen semua